Hai jumpa lagi di video kali ini ya di video kali ini kita akan belajar ya cara pembuatan website blog pribadi ya Nah sebelum itu sekarang kita akan masuk di ini ya lanjut langsung saja teman-teman kita masuk di Google sebelum kita lanjut buat konten ini bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe lalu klik loncengnya ya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi lebih lanjut dari channel ini Oke tanpa lama-lama kita lanjut saja kita buka Google ya di sini kita tulis blogger ya Hai blogger blogger ya ya di sini kita langsung buka saja ya Oke ini teman-teman ini ada blogger.com ya aja di langsung saja kita buka di sini ya ya ini ya langsung saja kita klik ya 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 Oke langsung kita klik saja ya ya ini cara pembuatan website ya teman-teman bagi teman-teman yang belum bisa buat websitenya di sini tampilan yang pertamanya seperti ini teman-teman karena saya sudah masuk terlebih dahulu menggunakan email jadi dia tampilnya seperti ini ya langsung begini sebenarnya kita harus masuk dulu menggunakan email kita sendiri ya ya menggunakan email kita sendiri ya jadi ini karena saya sudah terlebih dahulu masuk menggunakan email jadi saya sudah tampilnya seperti ini jadi teman-teman nanti masuk dulu pakai email ya supaya bisa tampilnya seperti ini ya langsung saja saya kita kalau kita mau buat website-nya buat blognya di sini kita klik tambahkan ya Oke kita tambahkan saja ya kita tambah tunggu ya ini ada membuat postingan baru gitu ya ya di sini di sini sudah tampilan muncul tampilan seperti ini teman-teman jadi di sini kita langsung masukkan judul judul apa yang mau kita ini ini pakai gitu jadi tinggal kita masukkan saja judulnya misalkan saya menggunakan nama sendiri saja ya Oke saya menggunakan nama ya oke ya di sini oke lalu yang di sini kita mau upload yang apa gitu kalau mau gambarnya tinggal kita klik saja di sini ini ada gambar lalu di sini ada video ya kalau kita mau pakai upload videonya atau gambarnya bisa oke langsung saja ya di sini saja ya di sini saya pakai video ya oke saya ambil saja dari YouTube ya biar ini ya di sini ada sini sudah ada muncul banyak video-video ya oke langsung saya pilih satu salah satu dari antara video yang ini kita tunggu kita tunggu kita tunggu ya kita klik pilih yang di sini di bawah ya ya menurutnya sedang atau besar ya kita saya ambil besar saja terus di sini perataan tidak ada saja ya tidak ada saja ya oke ya munculnya seperti ini ya munculnya seperti ini ya jadi di sini kita tinggal tambahkan teksnya teman-teman ya teks apa yang mau kita tambahkan amik alakan saya ini ya saya tambahkan teks dibawahnya itu silahkan di simak di nonton dan videonya guys semoga semoga bermanfaat bermanfaat ya oke mungkin itu saja yang saya tambahkan yang di bawah sini tadi teman-teman teman-teman ya yang di pojok bawah sini ini sudah ada yang tertulis ya jelas sekali ya jadi Hai nah disini sudah saya tambahkan teksnya terserah teman-teman nanti mau menggunakan teks seperti apa mau banyak dia bisa mau berapa banyak teksnya saja bisa tergantung dari kita semua ya oke jadi saya ini cuma saya buatkan tutorial bagi teman-teman yang belum bisa supaya bisa buatkan pakai blogger ya oke kalau sudah seperti ini bisa kita klik disini biar kita lihat dulu ya kita jangan simpan kita pri pertinjau dulu ya kita pertinjau pakai misalkan teman-teman layar HP open di ini pilih nah nah seperti ini teman-teman jadi di sini adalah deskri eh disusuri ringan nya yang misalkan saya buat tadi ini 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 video yang saya sudah pakai tadi terus di ini silahkan disimak videonya semoga bermanfaat dan lanjutan ada sini di sini jika kita mengirimkan ke teman kita disini akan mereka berkomentar dibahas ini ah disini mereka akan menyaknya berkomentar ya di sini ada iklannya ya iklannya itu di bawah di paling bawah ya jadi gampang sekali teman-teman misalkan kita mau pakai layar HP bisa oke ya mungkin mungkin itu saja yang perlu saya bahas jika kita mau simpan disini tadi ada simpan langsung lalu kita mau bagi kalau kita mau share juga kesini kita langsung kita share dimana saja bisa oke ya atau mungkin itu saja yang perlu saya bahas di video kali ini bagi teman-teman yang belum bisa menggunakan atau yang mau menggunakan belum bisa silahkan disimak video ini ya mungkin itu saja yang perlu saya bahas terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya jadi bagi teman-teman yang belum melakukan klik like nah lalu subscribe silahkan di like dan subscribe dulu lalu share videonya oke sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih